Rek SMA joget-joget depan pendemo dengan musik 02 guys Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV Sebelum kita mulai, alam kebaiknya kalian tekan tombol subscribe Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya Langsung saja kita mulai Check it out Anak SMA joget-joget depan pendemo dengan musik 02 guys Pendemo kesal Gara-gara anak SMA Memang lu anak SMA masih barbar guys Soalnya ngerasain juga dulu sekolah Kesal pendemo, nunjuk-nunjuk dua begini Merdeka! Merdeka! Untung dipatasi nama polisi ya Kalau nggak dipatasi bisa jadi aja ribut Aduh yang kayak gini Aduh bingung Maka akan memasarkan bahasa blisi ya People power People power Aduh dalam baksteng agama, namanya masih roh-roh Aksi rakyat besar-besaan Saya kira, istri itu hanya mantir Istri itu hanya mantir Tapi esensi bagi perubahannya, termasuk turunnya Jokowi dari jawatan sebagai presiden dan mengakhiri rezim kriminal ini adalah layak yang menemukan. Itulah yang kita sebut dengan simple power atau masyarakat. Mengajak para pengunjung rasa yang terdiri dari ratusan kelompok itu bersatu, supaya suaranya lebih keras. Wedeh, jadi mengajak orang itu bersatu punjuk rasa. Kalau masih buket, ya mungkin pagi di PR kita dorong, kita ganti sepatu yang berlaku. Kita sudah melewati waktu loh yang ditetapkan. Kenapa? Banyak tekanan. Karena memang tingkat kecurangan tinggi sekali. Nah ini harus dibuka kan tidak bisa kita asal meluding. Ya kan? Tadi dikit-dikit dituduh. Nah, Eh Gisujana juga, abang saya itu juga. Kemarin udah dipanggil tuh. Padahal salah lapor ya. Padahal udah salah lapor. Makanya kita minta, itu harus diberesin tuh. Penegah hukum harus lebih profesor lain ke depan. Karena udah banyak memakan korban. Ya nggak mungkin lah kalau ada pihak-pihak lain yang merasa sangat terganggu dengan ini. Oke Pak, ini arahnya mungkin nggak jadi people power sih Pak? Sangat memungkinkan. Justru ini yang menjadi khawatiran. Apa yang memberi people power dong? Bepada hak angket ya. Ya, saya lebih cepat di itu. Kan itu kan lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Minta Jokowi mundur. Jangan memaksulkan. Kalau memaksulkan kan butuh proses terlalu panjang. Angket, udah itu nanti DPR, sidang. Lepas ke MK, balik lagi ke DPR, balok ke MPR. Kelamaan. Maksud saya, dengan adanya angket, itu bisa membuka mata bahwa memang rezim Jokowi ini... Curang. Curang. Misalnya. Terbukti juga. Udah curang, kita bilang aja curang loh. Sudah nggak usah, tidak ngaling-ngaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Zulkarnay, aktivis. Saya mewakili semuanya yang ada di sini. Jika hak angket, ya. Jika hak angket tidak terkabul atau tidak terlaksana, apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Kalau saya bilang, parlemen jalanan saya sebagai koordinator aksi, demo, sudah berapa kali? Pertama kali yang di KPU adalah saya. Pertama kawan-kawan, pertama mama. Dari kosong sedang kosong tiga. Kami tidak memakai kosong sedang kosong tiga. Kami memakai nama koalisi rakyat. Koalisi rakyat penjelamat demokrasi. Jadi, kalau seandainya tidak terlaksana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu ada mahkamah atau apa yang perlu kita ada? Apa namanya? Aduh. Lupa nggak dicatat. Aduh. 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 Parlemen jalanan. Itu aja sih kalau saya sih. Apa namanya? Bukan. Bingung kan? Bukan. Nanti siang dibahasanya. Besok aja bahasanya. Diapalin dulu. Aduh. 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 Papua itu banyak sekali yang bersyukur atas hadirnya Jokowi jalan-jalan sudah dibangun sama dia. Aduh. 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 yang pakai masker yang pakai songkok itu dia yang bisik-bisikin nyaman itu orang bersih yang dilantik orang bersih yang dilantik orang bersih yang dilantik orang yang pakai masker itu ini dia nih yang benar Papua bangga punya presiden Jokowi pastilah bagaimana orang yang jadi pemimpinnya model begitu yang membuat kesatuan ini semakin Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi tapi presiden yang lain tidak pernah datang dong anggap bahwa Papua ini anak diri dan bukan bagian dari NKRI tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini disitu ada rakyat disitu ada Jokowi Jokowi tidak memandang kau suku bangsa mau berit dari mana kau bangsa atau bangsa suku apa tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini anak yang telahir dari wilayah Solo sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam rambut keriting yang ada di kawasan matahari terbit belum lama ini pemerintahan Presiden Jokowi inilah buktinya Papua itu maju hubungan wilayah Meroke Sorong sepanjang 3.462 km gelor yang dibangun beliuk-liuk mengikuti kontur bukit dan gunung perjuli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR sudah menyelesaikan jalan tembus sepanjang 3.446 km dengan kondisi terasmal sepanjang 1.733 km belum terasmal 1.712 km dan belum tembus sepanjang 16 km di tahun ini penanganan jalan Trans Papua yakni sepanjang 139 km dan Papua Barat 120 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur atau pengerasan tapi selain itu Kementerian PUPR juga sedang menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km di mana telah tembus 931 km dengan kondisi terasmal sepanjang 756 km saat ini sedang dikerjakan juga jalan perbatasan di Papua sepanjang 34 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur atau pengerasan itu dia guys videonya guys